Sepasang Raja Naga Jilid 14 Hahaha, benar sekali laporan Hekpek Moko kepada saya, Liu Taijin, bahwa Taijin adalah seorang pembesar yang bijaksana. Buktinya Taijin telah memaafkan care saya, datang berkunjung seperti ini. Sekarang perintahkanlah apa yang harus saya lakukan untuk Taijin, kata Toh Tekong. Sebelum kita bicara, kami ingin memperkenalkan dulu para pembantu kami ini kepadamu. Lo Chiam Pua, orang tua gagah. Hek Moko dan Pek Moko tentu sudah engkau kenal karena mereka adalah murid-murid keponakanmu sendiri. Toti yang ini adalah Imbiang Tojin, seorang tokoh dari Imbiang Kau. Yang itu adalah Si Chu, orang gagah, Ouyang Liang berjuluk Tung Hai Tok, majikan Pulau Naga, dan yang muda itu adalah puteranya bernama Ouyang Song Bu. Lima orang ini telah menjadi para pembantu kami yang setia dan sekarang dengan kehadiran Lo Chiam Pua, maka kedudukan kita menjadi semakin kuat. Toh Tekong mengangguk-angguk ketika Imbiang Tojin, Ouyang Li, dan Song Bu memberi hormat kepadanya atas perkenalan itu. Sikapnya seperti tidak acuh. Apakah yang Taijin risaukan dan bantuan apa yang biasa saya berikan tanya kakek itu? Kami baru saja membicarakan tentang Imbiang Kau yang bersikap menentang dan memusuhi saya, Lo Chiam Pua. Dan menurut Imbiang Tojin, kedudukan Imbiang Kau itu kuat sekali. Di sana terdapat banyak tokoh Imbiang Kau yang berkepandaian tinggi sehingga kekuatan pasukan dan lima orang pembantu kami mungkin akan mendapatkan kesulitan kalau melakukan penyerbuan ke sana. Baru saja Hek Pek Mokau mengatakan bahwa kalau ada Lo Chiam Pua yang membantu, maka tentu akan mudah membasmi perkumpulan yang menentang kami itu. Imbiang Kau? HMM, bukankah Imbiang Tojin ini tokoh Imbiang Kau bagaimana diakini akan menentang perkumpulannya sendiri tanya Tok Tekong sambil menatap wajah Imbiang Tojin dengan alis berkerut. Memang benar saya seorang tokoh Imbiang Kau, Lo Chiam Pua. Akan tetapi, setelah saya berdekatan dengan Liu Taijin, pandangan saya berlawanan dengan pandangan rene reka. Saya menentang mereka yang memusuhi Liu Taijin, maka saya menceritakan semua rahasia Imbiang Kau kepada Liu Taijin. Aku tahu bahwa tingkat kepandaian dua orang murid keponakan ini sudah cukup baik. Engkau sendiri adalah tokoh Imbiang Kau, dan aku pun pernah mendengar akan nama besar majikan Pulau Naga yang masih dibantu oleh putranya. Akan tetapi mengapa kau katakan bahwa Imbiang Kau akan sulit kalian kalahkan? Apanya sih yang hebat pada Imbiang Kau tanya kakek itu dengan ada memandang rendah. Ceritakanlah tentang kehebatan Imbiang Kau, To Tiang, agar Lo Chiam Pua To Tekong dapat mengetahui dengan jelas, kata Taika Meliuchin. To Tekong Lo Chiam Pua, tadi sudah saya ceritakan kepada Liu Taijin dan para rekan lain betapa kuatnya Imbiang Kau. Selain mereka mempunyai 100 orang lebih anggauta yang rata-rata memiliki ilmu silat yang lumayan, juga ada belasan orang Suheng dan Sutesaya yang memiliki ilmu silat yang tingkatnya sudah tinggi. Yang amat sukar dikalahkan adalah kalau para Suheng dan Sutesaya itu membentuk Imbiang Gou Kiam Tin, dan di samping semua kekuatan itu masih ada lagi ketua Imbiang Kau, yaitu Toa Suheng, kakak seperguruan tertua, Imbiang Sian Su yang tingkat. Kepandainya jauh melampaui tingkat semua Sutenya termasuk saya. Wahahah, apa sih sukarnya menghancurkan Imbiang Gou Kiam Tin? Aku pernah mendengar tentang Imbiang Gou Kiam Tin, barisan pedang, itu. Tongkat bambuku ini akan memporak-porandakan Kiam Tin itu. Dan ketua Imbiang Kau itu pun serahkan saja kepadaku. Itu urusan kecil, kata Toa Tekong lalu dia minum lagi arak dari gucinya sehingga terdengar suara menggelegak. Melihat sikap yang congkak ini, Liu Taika mengerutkan alisnya dan dalam hatinya timbul keraguan. Biasanya orang yang bersikap sombong itu seperti gentong kosong. Lo Chiam Pue To Tekong, sudah menjadi kebiasaan kami bahwa kalau kami menerima seorang pembantu baru, kami harus menguji dulu untuk melihat sampai di mana kemampuannya. Ujian ini berlaku bagi pembantu bagian bun, sastra, maupun bu, silat. Oleh karena itu, bagaimana pendapatmu kalau kami menyuruh lima orang pembantu kami ini untuk menguji kepandainmu agar hati kami dapat merasa yakin dengan maktanya yang bersinar tajam To Tekong menyapu ke arah lima orang yang duduk di seber meja dan dia terkekeh. Hehehe, boleh saja Tajin. Boleh saja, bahkan kalau mau ditambah beberapa orang lagi, silakan pada saat itu terdengar suara melengking memasuki ruangan itu. To Tekong, tua bangka jelek. Di mana engkau semua orang terkejut, kecuali To Tekong yang menyeringai mendengar suara itu. Liu Tajin, ia adalah sahabat baikku berjuluk Cui Bengkui Bo, biang hantu pengejar roh. Bolehkah ia masuk ke sini saya ajak untuk membantu Tai Jain tanya To Tekong kepada Tai Kamli Win. Pembesar itu merasa girang sekali. Wanita berjuluk Cui Bengkui Bo itu tentu juga lihai sekali. Makin banyak orang lihai membantunya, semakin baik dan semakin kuat kedudukannya. Tentu saja boleh. Suruh ia masuk katanya gembira. To Tekong lalu bangkit berdiri, menarik napas panjang lalu terdengar dia berteriak. Tidak terlalu lantang teriakan itu, namun getarannya menembus seluruh ruangan, bahkan terasa getaran itu mengguncangkan isi dada semua orang yang berada di situ. Ku Ibu, jangan sungkan-sungkan, masuklah ke sini, kami menunggumu hening sejenak. Semua orang menanti datangnya wanita yang mempunyai julukan mengerikan itu. Seperti kemunculan To Tekong tadi, ada angin kuat menerpa masuk ruangan melalui daun pintu yang terbuka dan tiba-tiba saja di ambang pintu telah berdiri seorang wanita yang keadaannya menyolok sekali. Wanita itu bertubuh sedang dan montok. Ketika pandang matanya bertemu dengan Tai Kam Liu Chin, ia memandang penuh perhatian lalu bertanya. Apakah saya berhadapan dengan Liu Tai Jin yang amat terkenal itu Tai Kam Liu Chin mengangguk dan tersenyum. Senang sekali bertemu denganmu, Ku Ibu. Silakan duduk, kata pembesar itu yang dengan akrab menyebut Ku Ibu untuk menyenangkan hati tamu atau pembantu barunya. Cui Beng Ku Ibu membungkuk untuk memberi hormat, lalu mengambil tempat duduk. Terima kasih, Tai Jin, katanya dengan suara manja dan genit. Melihat sikap wanita ini, diam-diam Song Bu merasa ngeri dan juga muat. Seorang nenek yang amat menakutkan, pikirnya. Tentu lihai sekali dan dari penampilannya saja dia dapat menduga bahwa nenek itu tentu seorang yang kejam dan jahat sekali. Sejak tadi hati pemuda ini memang sudah merasa tidak enak dan tidak senang. Tadi dia mendengar akan olah ayah angkatnya yang mengamuk di Nampo dan mendengar bahwa Ooyang Li telah membunuh Chiama dan kabarnya Ooyang Hui telah melarikan diri entah kemana. Dia merasa menyesul sekali dan menganggap perbuatan ayah angkatnya itu kejam dan jahat sekali. Akan tetapi dia belum sempat menegur karena ada panggilan dari Liu Tai Jin sehingga terpaksa diadan ayah angkatnya datang menghadap bersama para jagoan lainnya. Kini melihat munculnya Toh Tekong dan Chui Beng Kui Bo, hatinya merasa makin tidak enak. Dia merasa seperti berada di antara orang-orang yang berbahaya dan jahat sekali. Bagaimanapun juga Song Bu memiliki dasar watak yang gagah, biarpun gemblengan yang didapatnya dari Ooyang Li membuat dia menjadi keras hati, namun dalam sanubarinya masih terdapat pertimbangan untuk memberdakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kui Bo, aku telah diterima untuk membantu Liu Tai Jin, dan engkau pun ku masukkan juga bagaimana pendapatmu, tanya Toh Tekong kepada nenek yang diakuinya sebagai sahabat baik itu. Chui Beng, Kui Bo memandang kepada Liu Tai Jin. Kalau Liu Tai Jin suka menerimaku sebagai pembantu, tentu saya senang sekali bekerja sama, Liu Tai Jin adalah seorang yang amat cerdik. Melihat pemunculan nenek itu seperti juga permunculan Toh Tekong, tanpa diketetawi penjaga dan dapat masuk ke ruangan itu begitu saja, membuktikan bahwa kepandian nenek itu juga sangat tinggi. Kui Bo, tadi baru saja ku nyatakan kepada Lo Chiampo Toh Tekong bahwa sudah menjadi kebiasaan kami kalau menerima seorang pembantu baru harus melalui pengujian dulu dan aku mengusulkan agar Lo Chiampo Toh Tekong di uji kepandainya melawan lima orang pembantu-pembantuku ini, Liu Tai Jin menunjuk kepada lima orang pembantunya. Dengan sudut matanya Cui Beng Kui Bo mengerling kepada mereka berlima, kerlingan itu berhenti pada wajah Song Bu, menatap wajah pemuda itu dengan senyum genit. Toh Tekong, siapakah mereka ini? Tanya nenek itu. Toh Tekong tersenyum yang mukanya hitam dan mukanya putih adalah murid. Murid keponakanku yang berjuluk Hekpek Moko. Yang lain tentu engkau pernah mendengar namanya. Toh Tiang ini adalah Im Yang To Jin, seorang tokoh Im Yang Kau. Yang tinggi besar gagah itu adalah majikan pulau naga yang berjuluk Tung Hai Tok dan pemuda itu adalah putranya. Mereka berlima yang akan mengujiku, Cui Beng Kui Bo memandang kepada Liu Tai Jin. Kalau begitu, saya pun mau uji oleh lima orang ini, Tai Jin, katanya dengan nada memandang rendah. Diam-diam Taikam Liu Jin merasa girang. Lima orang pembantunya itu adalah orang-orang yang memiliki kepandayan hebat sekali. Kalau kakek dan nenek ini masing-masing berani melawan mereka berlima, dapat dibayangkan betapa sakti mereka berdua itu. Akan tetapi Taikam yang sudah berpengalaman ini pun tahu betapa anehnya watak orang-orang Kango, sungai telaga dunia persilatan, sehingga bukan tidak mungkin dalam pertandingan uji kepandayan itu mereka akan saling bunuh. Karena itu, karena merasa, sayang kalau sampai dia kehilangan seorang dari para pembantunya itu, dia berkata. Pertandingan ini hanya merupakan uji kepandayan, maka kami pikir tidak perlu kalian bertanding ilmu silat. Dapat diatur saja agar masing-masing memilih uji kecepatan atau uji tenaga. Hei hei, bagus sekali. Liu Taijin khawatir kalau sampai para pembantunya cedera atau tewas. Baiklah, aku memilih uji kecepatan saja. Itu saya melihat ada tanaman di pot, lah bangkit dan menghampiri sebuah pot besar di mana tumbuh sebatang tanaman bunga yang daunnya selebar tangan lah mengambil enam daun lalu kembali ke meja. Kalian berlima, juga aku, masing-masing menyelipkan setangkai daun di baju bagian dada dan kalian berlima boleh mencoba untuk mengambil daun dari bajuku, sedangkan aku akan berusaha untuk mengambil daun-daun dari baju kalian berlima. Kalau sampai daun di bajuku dapat terambil lebih dulu, aku mengaku kalah Liu Taijin mengangguk-anggukan kepalanya. Perlombaan mengambil daun dari baju baik sekali untuk ujian kecepatan dan ketangkasan. Kami setuju. Akan tetapi antara kalian tidak ada yang diperbolehkan menyerang dengan pukulan, mereka semua setuju dan meja kursi lalu ditarik ke pinggir. Ruangan itu cukup luas untuk pertandingan adu kecepatan. Liu Taijin dan Tote Kong menonton dari sudut, duduk di atas kursi, cuwi bengkwibo lalu berdiri di tengah ruangan yang kosong, dengan setangkai daun terselip di kancin baju dadanya lah berdiri tegak dengan kedua tangan bertolak pinggang, mulutnya tersenyum dan matanya bersinar-sinar. Tanpa menggerakan, kepalanya hanya matanya yang berputar-putar, ia mengikuti gerakan lima orang penguji yang kini menghampirinya dan mengelilinginya lima orang itu pun memasang setangkai daun pada lubang kancing baju mereka. Aku sudah siap, kalian boleh mulai tantang nenek itu sambil memperlebar senyumnya sehingga deretan giginya yang bersih lengkap itu tampak berkilau. Au Yang Li pernah mendengar nama besar cuwi bengkwibo ini. Walaupun dia belum pernah bertemu dengan datuk wanita yang dulu amat terkenal di selatan itu, namun dia sudah mendengar bahwa wanita itu memiliki kesaktian. Kemunculannya dalam ruangan tamu istana Tai Kam Liu Chin saja sudah membuktikan kesaktiannya. Ia sendiri rasanya tidak mungkin dapat memasuki ruangan itu tanpa diketahui para penjaga dan dapat melalui banyak pintu besi yang terjaga kuat. Kini, melihat wanita itu sudah siap, dia merasa penasaran. Dia sendiri pun bukan seorang lemah yang tidak terkenal sepanjang pantai laut timur. Maka dia lalu mengeluarkan bentakan nyaring dan tiba-tiba saja tangan kirinya menyambar ke arah daun yang menempel di baju nenek itu. Sambaran tangannya luar biasa cepatnya sehingga yang tampak hanya bayangan lengannya. Namun ternyata nenek itu lebih cepat lagi. Sebelum tangan itu tiba dekat dadanya, ia sudah mengelak dan sambaran tangan ke arah daun itu luput. Dari kanan-kiri Hekpek Moko cepat bergerak. Mereka berdua pun merasa penasaran karena dipandang rendah datuk wanita itu. Kalau Supek, Wak Guru, mereka yang memandang rendah, hal itu masih dapat mereka terima. Akan tetapi Cui Bengkwi Bo biarpun namanya sudah mereka kenal, namun mereka belum pernah menyaksikan kelihayanya. Maka kini mereka berdua dengan gerakan tangkas dan berbareng menggerakan tangan menyambar dari kanan-kiri untuk merenggut setangkai daun dari baju nenek itu. Mereka merasa yakin bahwa seorang dari mereka tentu akan berhasil. Namun, luar biasa sekali. Dengan gerakan yang luar biasa cepatnya, nenek itu telah mengelak ke belakang sehingga sambaran tangan kedua orang itu pun luput. Haid Im Yang Tojin kini menerjang dengan kedua tangan membentuk cakar mencengkeram ke arah daun di baju Cui Bengkwi Bo. Kedua tangannya itu bergerak susul-menyusul. Plak. Duk kedua tangan yang mencengkeram itu bertemu dengan dua lengan nenek itu yang menangkisnya sehingga kedua tangan Im Yang Tojin terpental ke kanan-kiri. Pada saat itu, Song Bu menerjang maju. Patut diketahui bahwa setelah tinggal di kota, Raja menjadi pembantu Taekam Liu Chin dan dekat dengan rekan-rekan pengawal, ilmu silat Song Bu mengalami kemajuan pesat. Dengan sikapnya yang baik dan pandai membawa diri, Im Yang Tojin dan sepasang Hek Pek Moko dengan senang hati mau mengajarkan ilmu-ilmu andalan mereka. Im Yang Tojin mengajarkan Im Yang Sin Chiang, Pek Moko mengajarkan Pek Tok Chiang dan Hek Moko mengajarkan Hek Tok Chiang. Dengan demikian maka Song Bu menjadi lihai sekali, bahkan mungkin dia lebih lihai daripada Ouyang Li dan rekan-rekan lain yang menjadi jagoan Taekam Liu Chin. Lihat tanganku Song Bu berseru dan dia pun menggerakkan tangannya merenggut ke arah daun di baju Cui Beng Kui Bu. Cepat dan kuat sekali gerakannya sehingga baju nenek itu berkibar. Nenek itu terkejut, tidak mengira bahwa pemuda itu tidak kalah hebatnya dibandingkan para jagoan lain dan terpaksa ia melompat ke belakang untuk menghindarkan diri sambil mengibaskan tangannya. Plak tangan kiri Song Bu bertemu dengan tangan kanan nenek itu. Song Bu merasa betapa tangannya tergetar hebat dan terpental ketika bertemu dengan tangan kecil nenek itu. Bagus, engkau hebat juga, orang muda yang ganteng nenek itu memuji dengan sikap genit. Akan tetapi pada saat itu, lima orang pengeroyoknya telah maju lagi dan serangan datang dari beberapa penjuru untuk merenggut lepas daun dari bajunya. Namun, Cui Beng Kui Bu memperlihatkan ketangkasannya. Tubuhnya berkelebatan seperti seekor burung walet dan setiap kali ada tangan yang hampir mengenai sasaran, lah menggunakan kedua tangannya untuk menangkis. Taika Meliuchin yang sedikit banyak pernah belajar silat memandang dengan takjub. Dia tidak dapat mengikuti gerakan nenek itu dengan pandang matanya karena terlalu cepat. Yang dilihatnya hanya bayangan yang berkelebatan di antara lima orang penyerang itu. Bahkan Totekong diam-diam dia memuji dalam hatinya. Pantas nenek itu memilih ujian kecepatan karena ternyata ia memiliki ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang luar biasa sekali. Dia sendiri harus mengaku bahwa ginkang yang dikuasainya masih kalah dibandingkan dengan ginkang nenek itu. Biarpun lima orang itu tidak menyerang dengan memukul, namun ujian itu hampir sama dengan pertandingan silat biasa. Nenek itu harus mempertahankan dan melindungi setangkai daun yang dijadikan rebutan oleh lima orang pengeroyoknya seolah-olah mereka itu semua menyerang ulu hatinya, tempat yang amat berbahaya. Bahkan lima orang pengeroyok yang kesemuanya lihai itu kadang mempergunakan kaki untuk menendang ke arah dada untuk membuat daun itu terpentai agar dapat dirampas. Agaknya Cui Beng Kui Bo sengaja hendak mempertontonkan dan memamerkan kecepatannya. Ia hanya mengelak dan menangkis, melindungi daun di bajunya agar tidak terampas selama 30 jurus. Tiba-tiba ia bergerak lebih cepat lagi. Liu Taijin melihat betapa bayangan yang berkelebatan itu seolah berubah menjadi banyak. Sambut serangan balasan ku terdengar nenek itu berseru dan tubuhnya bergerak jauh lebih cepat daripada gerakan mereka. Tiba-tiba, secara berturut-turut Pek Moko melompat ke belakang di susul He Moko, Im Yang Tojin dan Owi Yang Li. Mereka berlompatan ke belakang wajah mereka kemerahan karena daun yang berada di baju mereka telah lenyap di sambar tangan Cui Beng Kui Bo yang bagaikan kilat menyambar cepatnya. Kini hanya tinggal Song Bu yang masih melawannya. Agaknya nenek itu memang sengaja memberi muka kepada pemuda yang menarik hatinya itu dan tidak begitu mendesaknya sehingga kalau yang lain sudah kehilangan daunnya, pemuda itu masih dapat mempertahankannya. Akan tetapi, jelas tampak oleh mereka semua bahwa Song Bu terdesak terus. Pemuda itu hanya mampu mengelak dan menangkis, sedangkan bayangan Cui Beng Kui Bo yang seperti berubah menjadi banyak itu. Mengusap dagu, menol pipi, meraba dada dan pundak, akan tetapi belum juga mengambil daun itu. Tentu saja Song Bu merasakan hal ini. Sudah beberapa kali dagunya diusap, pipinya ditol, pundak dan dadanya diraba, bahkan dua kali pinggulnya dicubit. Dia tahu bahwa nenek itu mempermainkannya tanpa dia ketahui apa maksudnya dan dia pun tahu benar bahwa kalau nenek itu menghendaki, tentu daun di dadanya juga sudah dapat direbut. Dia merasa penasaran dan marah, merasa dipermainkan, maka dia sengaja merenggut daun di bajunya dan melepaskannya jatuh ke atas lantai. Dia sendiri lalu melompat ke belakang. Cui Beng Kui Bo tersenyum lebar dan mengambil daun yang dijatuhkan Song Bu itu, kemudian dengan langkah bagaikan seekor harimau kelaparan, pinggulnya bergoyang-goyang. Ia menghampiri meja Liu Tai Jin dan meletakkan lima tangkai daun itu ke atas meja. Inilah, Tai Jin, lima helai daun dari baju mereka. Dan ini daun yang berada di bajuku masih ada, lah melepaskan daun dari bajunya dan menaruhnya di atas meja pula. Liu Tai Jin mengangguk-angguk sambil tersenyum. Engkau memang hebat sekali, Kui Bo dan pantas untuk menjadi pembantu utamaku di samping lociampu to tekong kalau dia mampu mengalahkan lima orang rekannya, diam di ansong bu merasa penasaran dan tidak puas. Dia memang harus mengakui bahwa dalam hal ginkang, dia kalah jauh dibandingkan nenek itu. Akan tetapi dia tentu tidak akan mengaku kalah dan menyerah begitu saja andai kata dia harus berkelahi melawan nenek itu. Dia dapat mempergunakan banyak macam ilmu pukulan yang sudah dikuasainya untuk menyerang. Akan tetapi tentu saja dia tidak dapat menyatakan perasaan hatinya itu dan hanya dapat duduk diam dengan hati yang semakin tidak senang. To tekong bangkit berdiri dan mengambil sehelai daun dari atas meja dan berkata kepada Tai Kam Liu Jin. Liu Tai Jin, sekarang tiba giliran saya untuk diuji dalam hal kekuatan oleh lima orang ini. Saya juga akan menggunakan sehelai daun untuk ujian ini. Saya akan melontarkan daun ini ke atas, kemudian lima orang ini boleh mendorongnya dengan tenaga sinkang mereka dan saya akan mempertahankan dengan dorongan pula. Kami akan mengadu tenaga melalui daun itu sehingga siapa yang kalah atau menang akan mudah tampak. Tai Kam Liu Jin tersenyum dan mengangguk-angguk. Dia tertarik sekali. Pernah dia menyaksikan seorang ahli sinkang menggunakan dorongan. Telapak tangan memadamaan belasan batang lilin yang bernyala, bahkan mendorong benda berat sampai terpental jauh tanpa menyentuhnya. Pertandingan mendorong daun satu lawan lima ini tentu menarik sekali. Bagus, kami setuju. Pertandingan itu menarik dan tidak terbahaya. Kalian berlima, mulailah menguji tenaga lociampuototekong katanya kepada lima orang jagoannya. Sambil tersenyum totekong menghampiri tengah ruangan dan lima orang itu pun melangkah ke tengah ruangan, berhadapan dengan kakek tinggi kurus itu. Lima orang itu sudah tahu apa yang harus mereka lakukan dan terutama sekali Oh Yang Li dan Im Yang To Jin merasa penasaran. Kalau mereka berlima menyatukan tenaga sinkang, bagaimana renungkin totekong akan mampu menandingi mereka? Maka, tanpa dikomando, lima orang itu sudah memasang kuda-kuda dan diam-diam mengumpulkan dan mengerahkan sinkang mereka ke arah kedua telapak tangan. Melihat lima orang itu telah siap. Totekong tersenyum dan dia berseru. Kalian berlima boleh mendorong daun itu agar terbang membalik ke arah kuda lalu melontarkan daun hijau itu, ke atas. Kemudian dia pun menyusul dengan kedua gerakan tangannya yang mendorong ke arah daun yang melayang turun itu. Pada saat itu, juga, lima orang itu sudah mendorongkan kedua telapak tangan masing-masing ke arah daun. Angin pukulan yang dasyat menyambar ke arah daun itu. Akan tetapi daun itu tidak bergerak karena dari arah berlawanan daun itu pun didorong oleh sinkang, tenaga sakti, totekong. Daun berhenti bergerak di tengah udara terjepit antara dua tenaga dasyat yang berlawanan. Terjadilah adu tenaga yang seru. Bagi orang yang yang tidak mengerti, kalau melihat peristiwa ini tentu akan menjadi bengong terlongong dengan heran. Lima orang itu berdiri dengan memasang kuda-kuda dan kedua tangan mereka terjulur ke depan, telapak tangan menghadap ke depan ke arah sehelai daun yang diam tak bergerak di udara, dan dari arah yang berlawanan seorang kakek tua juga berdiri dengan kedua kaki ditekuk dan dia pun menjulurkan kedua telapak tangan ke arah daun. Daun itu sendiri bergerak-gerak perlahan, kadang ke arah kakek itu, dan kadang membalik ke arah lima orang itu. Daun itu seperti didorong oleh tenaga yang tidak tampak, mundur maju. Taika Meliuchin dan Chowibengkwibo menonton adu tenaga ini dengan hati tegang. Mereka tahu bahwa tenaga lima orang yang disatukan itu amat hebat. Akan tetapi agaknya mereka tidak mampu mendorong daun itu ke arah totekong. Maju mundurnya daun itu menunjukkan bahwa tenaga mereka berlima itu tidak mampu mengalahkan tenaga sakti totekong atau paling hebat hanya mampu mengimbanginya perlahan-lahan dari ubun-ubun kepala lima orang itu mengepul luap, menunjukkan bahwa mereka berlima telah mengerahkan tenaga sepenuhnya. Akan tetapi totekong masih tersenyum dan keadaannya masih tegar seolah dia tidak mengeluarkan terlalu banyak tenaga. Kedua telapak tangan Ouyangli tampak merah sekali karena dia telah menggunakan tenaga ang tokciang, tangan racun merah, kedua telapak tangan songbu lebih aneh lagi, kadang berwarna merah, kadang putih seperti kapur dan kadang hitam seperti arang. Hal ini karena dia menggunakan ang tokciang, pek tokciang, tangan racun putih, dan hek tokciang, tangan racun hitam, yang dipelajarinya dari Ouyangli, pek moko dan hek moko secara bergantian. Kedua tangan pek moko tentu saja berwarna putih seperti kapur dan kedua tangan hek moko berwarna hitam seperti arang. Kedua telapak tangan Imbiang tojin berwarna biasa saja, akan tetapi tangan kanannya mengandung hawa panas dan tangan kirinya mengandung hawa dingin. Dia telah mengerahkan tenaga dari Imbiang sinciang, tangan sakti Imbiang. Karena itu, dapat dibayangkan betapa hebatnya serangan lima orang itu. Tenaga sakti yang mendorong dari telapak tangan mereka. Mengandung hawa panas, dingin dan beracun. Akan tetapi ternyata Tote Kong dapat menahan mereka berlima dengan sincangnya yang amat kuat. Bahkan dia masih tersenyum dan tiba-tiba kakek itu mengeluarkan suara mendesis, perutnya yang kecil itu tampak bergerak-gerak keluar masuk dan kedua lengannya tergetar. Liu Taijin yang menonton dengan penuh perhatian melihat betapa daun itu kini mengepulkan asap seperti terbakar dan perlahan-lahan daun itu hancur menjadi abu, sehingga kini dua tenaga dari kedua pihak itu langsung bertemu tidak melalui apa-apa lagi. Dan akibatnya, lima orang itu terdorong mundur sampai beberapa langkah. Tote Kong masih berdiri seperti tadi, sama sekali tidak bergeser dari pasangan kuda-kudanya. Lima orang itu terkejut, maklum bahwa mereka telah kalah dan mereka lalu berlompatan ke samping melepaskan diri dari adu tenaga singkang itu. Tote Kong juga menyimpan tenaga kembali dan tertawa sambil menuju ke meja di mana Liu Taijin duduk. Taijin sudah melihat dan puas dengan hasil ujian tenaga saya katanya. Liu Taijin mengangguk-angguk. Bagus, engkau memang pantas menjadi pembantu utama kami, lociampuototekong. Mari kita duduk berbincang-bincang. Kembali, dia memberi isarat agar mereka mengatur meja kursi di tengah ruangan seperti tadi dan mereka lalu duduk mengelilingi meja. Liu Taijin bertepuk tangan tiga kali dan seorang pengawal yang tadinya berjaga di luar segera masuk. Perintahkan para pelayan di dapur untuk mengeluarkan hidangan yang lengkap. Cepat pengawal memberi hormat dan berlari keluar. Tak lama kemudian para pelayan wanita berdatangan membawa hidangan yang masih mengepul dan mereka lalu makan minum dengan gembira sebagai sambutan selamat datang kepada Tote Kong dan Cui Beng Kui Bo. Mereka membicarakan urusan imi yang kau yang hendak mereka serbu dan akhirnya Liu Taijin berkata kepada mereka semua. Sekarang, kami minta kalian bertujuh untuk menanti sampai kami menghadap Sri Baginda Kaisar dan melaporkan tentang imi yang kau yang berniat memerontak. Kalau Sri Baginda sudah mengizinkan, kami akan mengerahkan 200 orang prajurit dengan para perwiranya dan kalian bertujuh membantu pasukan untuk membasmi LM yang kau. Tujuh orang itu menyanggupi dan mereka lalu bubaran. Untuk dua orang pembantu utama itu disediakan masing-masing sebuah kamar seperti para pembantu lainnya. Sama dengan 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 Kesempatan yang ditunggu-tunggu dengan hati tak sabar oleh Song Bu tiba. Mereka berdua keluar dari ruangan tamu dan kini mereka berjalan berdampingan menuju kamar masing-masing yang bersebelahan. Ayah, saya hendak bicara dengan ayah, mendengar nada suara serius dalam kata-kata putra angkatnya, Oh Yang Li menoleh kepada Song Bu. Hem, hendak bicara apakah? Mari masuk ke kamarku. Mereka berdua memasuki kamar dan setelah menutupkan daun pintu kamar itu, langsung saja Song Bu berkata, Ayah, saya baru saja mendengar tentang kejadian di Nampo. Berita yang ku dengar bahwa ayah telah membunuh Chiama dan mengejar-ngejar adik Oh Yang Hui. Apakah ayah juga membunuh Hui Moik pula dengan muka cemberut Oh Yang Li berkata, Sayang sekali aku tidak berhasil membunuh gadis pelacur yang sudah mencemarkan nama dan kehormatanku. Perempuan hina itu berhasil melarikan diri, dia tidak ingin menceritakan bahwa dia telah kalah bertanding melawan seorang pemuda yang melindungi Oh Yang Hui. Dia masih penasaran dan malu akan kekalahan itu. Dalam hatinya, Song Bu merasa lega dan senang mendengar bahwa ayah angkatnya tidak berhasil membunuh Oh Yang Hui yang telah berhasil melarikan diri. Ayah telah bertindak keliru, kalau ayah membenci dan hendak membunuh Hui Moik, Oh Yang Li mengerutkan alisnya dan sepasang matanya memandang wajah pemuda itu dengan mencorong marah. Apa? Kau salahkan aku yang hendak membunuh anak durhaka yang telah menjadi pelacur. Hina Ituzla telah mencoreng memukaku sebagai ayahnya dan mencemarkan namaku. Ayah memang salah, sama sekali salah. Hui Moik sama sekali bukan pelacur, ia seorang gadis yang baik, bijaksana dan terhormat. Lancang kau menyalahkan akulah telah menjadi anak seorang mucikari, bukankah itu berarti bahwa ia menjadi seorang pelacur Hina? Ayah keliru, salah sangka. Ia memang benar diambil anak oleh Chiama, seorang mucikari. Hui Moik dahulu dijual oleh penculiknya kepada Chiama dan bukan kesalahannya kalau ia menjadi anak angkat seorang mucikari. Akan tetapi Chiama mencintanya dan tidak ingin ia menjadi seorang pelacur. Chiama bahkan mengundang guru-guru untuk mendidiknya menjadi seorang terpelajar dan halus budi. Tahukah ayah bahwa Hui Moik terkenal di Nampo bahkan sampai di Kota Reja sebagai seorang gadis penjelmaan Dewi Kuan Impo Wisat yang menolak selaksa Tel Perak untuk melayani seorang pria Ladi Puji dan disanjung sebagai seorang gadis yang terhormat, cantik dan pandai. Aku tidak peduli. Tetap saja ia tinggal di rumah pelacuran, rumah kotor dan... Dengar dulu, ayah. Tahukah ayah bahwa Seri Baginda Kaisar sendiri pernah menyamar dan mengunjungi rumah Chiama, khusus untuk mendengarkan Hui Moik bermain musik dan bernyanyi? Bahkan terhadap Kaisar sendiri ia bersikap sopan dan hormat dan tahukah ayah bagaimana sikap Seri Baginda Kaisar terhadapnya? Seri Baginda juga kagum dan hormat kepada Hui Moik, bahkan menganugerahkan Hui Moik dengan janji akan memenuhi semua permintaan Hui Moik, Oh yang li terbelalak. Seri Baginda Kaisar. Berkunjung kepadanya. Benar, ayah. Karena saya sendiri yang mengawal Seri Baginda Kaisar ketika beliau berkunjung itu. Dan tahukah ayah apa yang diminta oleh Hui Moik ketika Seri Baginda menjanjikan akan memenuhi segala permintaannya lah hanya minta agar Seri Baginda Kaisar menindak tegas dan menghukum para pejabat yang korup dan sewenang-wenang. Dan ayah menuduh seorang gadis bijaksana seperti itu sebagai seorang pelacur Oh yang li benar-benar tertegun. Sampai lama dia tidak mampu bicara, masih takjub membayangkan betapa Kaisar sendiri berkunjung kepada Oh yang Hui dan menjanjikan akan memenuhi semua permintaan gadis itu. Kalau saja Oh yang Hui minta menjadi selir, tentu berarti dia akan menjadi mertua Kaisar. Dan apakah ayah tidak dapat membayangkan betapa marahnya Seri Baginda Kaisar kalau mendengar bahwa ayah hendak membunuh gadis yang dikagumi beliau itu. Untung bahwa ayah belum membunuhnya. Kalau Hui Mue sampai terbunuh ayah dan Seri Baginda Kaisar mendengarnya, kemanakah ayah hendak melarikan diri Oh yang li menjadi pucat mendengar ucapan ini. Dapat dia membayangkan kalau dia menjadi seorang pelarian, seorang buruan yang dikejar-kejar kemarahan Kaisar. Ah, sembuh! Kenapa baru sekarang kau ceritakan hal ini kepadaku? Karena ayah tidak mau mendengarkan. Baru saja saya menceritakan bahwa adik Oh yang Hui menjadi anak angkat siama dan tinggal di sana, ayah sudah marah-marah dan pergi mencarinya. Untung aku belum membunuhnya. Ah, akan tetapi kemana larinya anak itu? Ketika aku mengejarnya, ia. Ia dilarikan seorang pemuda yang lihai. Sembu, engkau harus mencarinya sampai dapatlah dapat membantu kita untuk dimintakan kedudukan kepada Seri Baginda Kaisar. Cepat, sembuh, carilah ia sampai dapat. Baik, ayah. Akan tetapi bagaimana dengan penyerbuan keimu yang kau? Liu Taijan tentu akan mencari saya. Engkau tidak usah ikut. Dengan adanya Toh Tekong dan Cui Beng Kui Bo, kami sudah cukup kuat untuk membasmiin biang kau. Biar aku yang melapor dan minta izin untukmu dan ku katakan bahwa engkau harus cepat pulang ke Pulau Naga untuk keperluan keluarga yang amat mendesak. Sungbu memang merasa tidak senang untuk ikut menyerbu dan membasmiin biang kau bersama para jagoan itu. Dia menganggap imb yang tojin bertindak hianat terhadap. Perkumpulannya sendiri pengkhianatan dianggapnya sebagai tindakan pengecut dan diam diam songbu sudah tidak suka. Apalagi dengan munculnya orang-orang seperti Toh Tekong dan Cui Beng Kui Bo yang sombong dan juga dia membenci nenek yang genit itu. Maka, tugas mencari Ouyang Hui diterimanya dengan gembira sekali. Dia pun mengkhawatirkan gadis itu, gadis yang menjadi sumoinya bahkan menjadi adik angkatnya, gadis yang menggetarkan jantungnya karena kecantikannya yang luar biasa dan kebijaksanaannya yang mengagumkan. Dia harus mencari dan menemukan Ouyang Hui dalam keadaan selamat dan kini dia pun mendapat kesempatan untuk mencari Tok Gan Hou Lojit yang menjadi dalang atas penculikan terhadap Ouyang Lan dan Ouyang Hui bersama kedua orang ibu mereka itu. Mendengar perintah ayah angkatnya untuk mencari Ouyang Hui, dia merasa girang sekali. Kalau begitu, baiklah, ayah. Saya berangkat malam ini juga, katanya. Setelah berkata demikian, Song Bu lalu memasuki kamarnya dan berkemas. Dia membawa beberapa setel pakaian, membawa bekal uang yang banyak dia dapatkan sebagai gaji dan juga dari para pemuda bangsawan yang suka memberi hadiah kepadanya dan tidak lupa membawa pedang pemberian guru yang kini menjadi ayah angkatnya, yaitu Toat Beng Tok Yam. Setelah berpamit dari ayah angkatnya, berangkatlah Song Bu malam itu juga. Karena semua prajurit yang menjaga istana Tai Kam Lui Chin sudah mengenalnya, maka dengan leluasa dia keluar dari istana, terus berjalan keluar dari kota raja menuju ke Nampo karena dia hendak menyelidiki dan mencari jejak Ouyang Hui dari kota itu. Tai Kam Lui Chin dapat menerima alasan yang dikemukakan Ouyang Li tentang tidak hadirnya Ouyang Song Bu. Ouyang Li mengatakan bahwa ada keperluan keluarga yang amat mendesak dan penting sehingga dia mengutus puteranya untuk pulang dulu ke Pulau Naga. Liu Tai Jin tidak merasa kehilangan karena bukankah di situ sudah ada Toh Tekong dan Cui Beng Kui Boy yang amat lihai? Dengan mereka berdua ditambah Imbiang Tojin, Hek Pek, Moko dan Ouyang Li, semua berjumlah enam orang jagoan yang memimpin 200 prajurit, Liu Tai Jin merasa yakin bahwa Imbiang Kau yang menentangnya akan dapat dibasmi dengan mudah. Setelah Kaisar mendengar laporan Tai Kam Lui Chin tentang Imbiang Kau di Kim San yang hendak memberontak, tentu saja Kaisar mengijankan Tai Kam Lui Chin mengirim pasukan untuk menumpasnya, lima hari kemudian Tai Kam Lui Chin mengutus kepala pasukan pengawalnya, Giam Tid, untuk memimpin 200 orang prajurit dan disertai enam orang jagoannya, pasukan itu pun berangkat menuju ke Kim San dengan menunggang kuda. Imbiang Kau adalah sebuah perkumpulan agama yang merupakan pecahan dari agama Tukau. Imbiang Kau mendasari ajarannya dengan keyakinan akan kekuasaan Im dan Yang, positif dan negatif kedua unsur Im dan Yang inilah yang memegang peran penting dalam segala hal yang ada di dunia ini. Dua unsur yang berlawanan satu sama lain, akan tetapi Yang Maha Pencipta menciptakan segala sesuatu melalu bertemunya. Kedua unsur Im dan Yang, wanita dan pria, gelap dan terang, bumi dan langit, buruk dan baik, pendeknya unsur Im dan Yang inilah, biarpun sifatnya berlawanan namun keduanya ini yang menggerakkan dunia dan kehidupan. Ada yang satu harus ada yang lain karena kalau yang satu tidak ada, maka yang lain pun tidak ada. Bahkan dalam diri manusia dialiri kedua unsur Im dan Yang ini, kalau kedua unsur Im dan Yang ini berimbang, maka manusianya akan sehat, sebaliknya kalau tidak berimbang maka kesehatannya akan terganggu dan muncullah penyakit. Mana mungkin ada siang kalau tidak ada malam? Mana bisa ada baik kalau tidak ada buruk dan tidaklah mungkin ada senang kalau tidak ada susah? Demikianlah jalan perputaran Im dan Yang. Seperti semua perkumpulan agama pada waktu itu, Im yang kau juga melatih para muridnya dengan ilmu bela diri. Ilmu silat dipelajari bukan hanya untuk menjaga kesehatan, melainkan juga untuk memperkuat kedudukan mereka, untuk menjaga diri, dan dihubungkan pula dengan kesehatan batin. Yang menjadi ketua Im yang kau pada waktu itu adalah seorang pria berusia 60 tahun yang berjuluk Im yang Sian Sudia adalah seorang tokoh Im yang kau yang memiliki ilmu kepandaian silap tinggi sekali, orangnya sederhana, bertubuh sedang dan memelihara jenggot panjang sampai ke lehernya, jubah pendetannya juga sederhana saja, dergan gambar bulatan Im yang didadanya, ketua ini masih terhitung suheng dari Im yang tojin yang kini menjadi seorang di antara pembantu-pembantu Taikam Lui Chin. Im yang tojin sudah 5 tahun diusir dari Im yang kau karena dia dianggap berdosa melanggar pantangan berat dari Im yang kau, yaitu dia berlaku jina melakukan hubungan gelap dengan istri seorang petani di bawah gunung. Ketika hal ini diketahui, maka Im yang Sian selalu mengusirnya. Im yang tojin merasa malu sekali dan dia pun pergi ke kota raja. Biarpun dia telah melakukan penyelewengan berjina dengan istri orang, namun dia masih membawa sikap yang diambil oleh Im yang kau, yaitu memela kaisar dan menentang para pejabat korup dan lalim. Karena itu dia menghambakan diri kepada Kuan Chiang Kun, seorang panglima yang setia kepada kaisar dan yang menentang Taikam Lui Chin. Akan tetapi, ketika Kuan Chiang Kun terbunuh oleh Loh Yang Li, Im yang tojin dapat terbujuk oleh Liu Taijin dan akhirnya menjadi pembantu Taikam yang besar kekuasaannya itu. Setelah melihat kekuasaan Taikam itu kemudian, timbulah niat di hati Im yang tojin untuk membalas dendam kepada Im yang kau yang telah mengusirnya. Maka dia membuka rahasia Im yang kau yang menentang Taikam Lui Chin sehingga Taikam itu minta izin kaisar untuk mengirim pasukan ke Kim San dan membasmi Im yang kau. Pada waktu itu, Im yang kau mempunyai 13 orang tokoh, sebagai Toa Su Heng, kakak seperguruan tertua, adalah Im yang Sian Su yang kini menjabat kedudukan ketua. Sesudah Im yang Sian Su, lalu Tian Im Chu sehuge orang nomor dua dan Tian Teng Chu sebagai orang nomor tiga. Im yang tojin adalah murid turutan keempat dan selebihnya, yang sembilan orang lagi, adalah para Toa Su yang berada di bawahnya atau para Sute-nya, adik seperguruan. Dengan kepergian Im yang tojin yang terusir dari situ, kini di Im yang kau tinggal 12 orang Toa Su yang merupakan pimpinan. Selain 12 orang Toa Su pimpinan ini, terdapat kurang lebih 110 orang murid Im yang kau yang tinggal di pusat Im yang kau, yang berdiri di Lereng Kim San, Gunung Emas, itu. Pusat mereka itu merupakan sebuah perkampungan yang dikelilingi padar tembok dan dalam perkampungan terdapat puluhan buah bangunan yang menjadi tempat tinggal para murid yang kesemuanya adalah pria murid tidak diharuskan menjadi tosu dan berpakaian biasa walaupun mereka semua tentu saja mempelajari ajaran agama LM yang usia para murid itu dari 20 tahun sampai 40 tahun, mereka bertani, akan tetapi yang menjadi penghasilan pokok mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka adalah menggali biji emas yang terdapat di Kim San. Walaupun tidak amat banyak, namun mereka dapat menemukan biji emas dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Pada suatu hari di satu siang Im yang siang su berunding dengan 11 orang sutenya. Ketua Im yang kau ini berusia kurang lebih 60 tahun, tampak sederhana namun berwibawa dan wajahnya tampak lebih muda daripada usia yang sebenarnya. Di sebelah kanannya duduk Tian Im Chu yang berusia 56 tahun dan di sebeiah kirinya duduk Tian Yang Chu yang berusia 53 tahun. Ada pun sembilan orang sute lainnya yang lebih muda duduk berhadapan dengan tiga orang ini mereka membicarakan tentang berita yang mereka dengar dari Kota Raja bahwa Panglima Kuantek yang setia kepada Kaisar itu telah terbunuh tanpa ada yang mengetahui siapa pembunuhnya. Juga bahwa Pangeran Cheng Xin, sekeluarganya lolos dari Kota Raja dan entah kemana tidak ada orang mengetahuinya, para pimpinan Im yang kau ini tahu bahwa Pangeran Cheng Xin adalah seorang pangeran muda yang menentang Taika Meliucin. Juga mereka mendengar tentang tuasnya Panglima Kuai El yang sekeluarga yang dibantai penjahat ketika mereka melarikan diri dengan perahu untuk menghindarkan diri dari kekejaman Taika Meliucin yang memang bermusuhan dengan Kuai El Chiang Kun. Dari seorang anak buah perahu yang berhasil berenang menyelamatkan diri, berita tentang terbunuhnya Panglima Kuai El sekeluarga ini tersiar luas, akan tetapi anak buah perahu itu tidak mengenal siapa dua orang pembunuh yang kejam itu. Suasana di Kota Raja semakin kacau para pembesar dan bangsawan yang setia kepada Kaisar dan memusuhi Taikam Meliucin satu demi satu menjadi korban pembunuhan. Kita tidak dapat mendiamkan Taikam yang jahat itu meraja lelah. Kerajaan akan menjadi lemah, para pejabat yang korup dan lalim akan semakin berkuasa dan rakyat yang akan menderita sebagai akibatnya, kata Tian Im Chu yang terkenal berwatak keras. Penang dan sabarlah, Su Heng, kata Tian Yang Chu yang lebih sabar. Apakah yang dapat kita lakukan terhadap mereka? Taikam Meliucin memiliki kekuasaan besar sekali, bahkan seolah kemudi pemerintahan berada di tangannya. Para pejabat yang menjadi kaki tangan juga memiliki kedudukan tinggi. Kalau kita bergerak menentang mereka, mungkin saja kita divitnah dan dianggap akan memerontak terhadap kerajaan. Habis, apakah kita harus tinggal diam saja melihat rakyat jelata menjadi korban dan uang negara dihambur-hamburkan mereka yang memegang kekuasaan bantah Tian Im Chu. Sute Tian Yang Chu, kesabaran ada batasnya. Rakyat jelata yang lemah sekalipun kalau terlalu ditekan terus sekali waktu tentu akan bangkit melawan. Siam Chai, harap kalian tidak bertengkar. Sute Tian Im Chu benar. Bahwa kita tidak harus tinggal diam melihat para Kansin, Menteri Pengkhianat, Meraja Lela. Memang kita harus membantu para Tiong Sin, Menteri Setia, dan menentang para pejabat yang korup dan sewenang-wenang, tetapi Sute Tian Yang Chu juga benar bahwa kita harus berhati-hati karena kekuasaan para pengkhianat. Itu besar sekali dan bisa saja kita akan dianggap pemberontak sehingga harus berhadapan dengan pasukan kerajaan. Habis, kita harus berbuat bagaimana Toa Suheng tanya dua orang To Suheng itu berbareng dan semua orang memandang kepada ketua mereka. Sebaiknya kita harus bertindak, akan tetapi secara rahasia. Kita secara berpencar datang ke Kota Raja dan kita menghambakan diri kepada para pembesar yang setia kepada Kaisar dan kita membantu gerakan mereka yang membela Kaisar dan menentang para pejabat yang menjadi kaki tangan Taekam Liucin. Dengan kera demikian kita dapat melemahkan kekuasaan Taekam itu dan berusaha menyadarkan Kaisar akan bahaya besar yang mengancam kerajaan kalau Kaisar percaya dan menyerahkan segala urusan kepada Taekam Liucin. Pada saat itu, tiba-tiba tiga orang murid Imbiang Kau berserabutan masuk. Wajah mereka pucat dan mat mereka terbelalak. Hem, apa yang terjadi? Kalian tampak begitu ketakutan tegur Imbiang Siansu kepada tiga orang murid itu. Ampunkan kami, Toa Suhu, guru tertua, kata seorang di antara mereka kami hendak melapor bahwa ada sepasukan kerajaan yang datang ke arah perkampungan kita, dua belas orang Tosu itu bangkit berdiri dengan terkejut. Di mana mereka sekarang dan berapa banyak jumlah mereka tanya Imbiang Siansu dengan suara masih tenang. Mereka sudah tampak berada di lereng pertama dan jumlah mereka sedikitnya ada dua ratus orang. Kebetulan kami tadi berada di sana dan melihat kemunculan mereka, maka kami segera datang memberi kabar. Mari kita lihat, kata Imbiang Siansu dan mereka semua keluar dari ruangan itu dan langsung keluar untuk melihat dari sebuah tempat terbuka sehingga mereka dapat memandang jauh ke bawah sampai ke kaki bukit. Dan benar saja. Mereka melihat serombongan pasukan berkuda sedang mendaki lereng pertama dan karena jalan mendaki itu tidak menuju ke lain tempat penting kecuali ke perpungan Imbiang Kau, maka mudah diduga bahwa pasukan itu tentu sedang menuju ke perkampungan mereka. Imbiang Siansu menoleh kepada Tian Imchudan, berkata, Sute, adik seperguruan, engkau siapkanlah semua murid untuk berkumpul di pintu gerbang perkampungan, akan tetapi pesan agar jangan mereka lancang bergerak sebelum ada perintah dariku. Baik, Suheng, kata Tian Imchudan yang segera berlari memasuki perkampungan. Dan engkau, Ji Sute, adik seperguruan kedua. Engkau persiapkan para sute ini untuk sewaktu-waktu membentuk Imbiang Gou Kiam Tin dan menghadapi segala kemungkinan, kata ketua itu kepada Tian Yangchud. Baik, Suheng, Tian Yangchud berkata dan dia pun memberi isyarat kepada sembilan orang sutenya dan mereka semua memasuki perkampungan untuk membuat persiapan. Imbiang Siansu sendiri juga masuk perkampungan untuk mengambil senjata pedangnya. Ketua Imbiang Kau ini jarang membawa pedang, akan tetapi dalam keadaan darurat itu dia harus berjaga-jaga, maka ketika dia keluar kembali, sebatang pedang telah tergantung di punggungnya dan pinggangnya pun memakai tali pengikat pinggang. Para tokoh lain juga sudah mengadakan persiapan sehingga ketika pasukan kerajaan yang berkuda itu tiba di depan pintu perkampungan, semua anggauta Imbiang Kau yang berjumlah seratus orang lebih itu telah berkumpul di situ. Dua belas orang tosu pimpinan Imbiang Kau berdiri di luar pintu gerbang dengan sikap tenang dan waspada. Imbiang Siansu mengerutkan alisnya dan memandang ke arah Imbiang Tojin yang tampak di antara enam orang berpakaian preman yang berada di samping perwira yang memimpin pasukan itu. Imbiang Tojin memandang kepada para pimpinan Imbiang Kau itu dengan sikap tak acuh dan mulutnya bahkan tersenyum mengejek Imbiang Siansu tidak mengenal teman-teman Imbiang Tojin yang berpakaian preman, maka dia lalu menghadapi Giam Ti Chiang Kun, perwira Giam, yang sudah turun dari atas kudanya, diturut oleh semua jagoan yang menyertainya. Para perwira pembantu juga sudah memberi aba-aba dan para prajurit berloncatan turun dari atas kuda mereka dan sibuklah mereka menambatkan kuda mereka di batang-batang pohon yang berada di depan perkampungan. Imbiang Siansu mengangkat kedua tangan di depan dada, dengan sikap tenang dan hormat dia pun berkata, Chiang Kun, perintu adalah Imbiang Siansu, ketua Imbiang Kau. Kalau boleh pincah bertanya, apakah maksud kunjungan Chiang Kun yang membawa pasukan kerajaan ke tempat kami ini Giam Chiang Kun yang sudah mendapat pesan khusus dari Taika Meliuchin berkata dengan suara lantang, Imbiang Siansu, aku adalah Panglima Giam Tit yang mendapat tugas dari atasan kami untuk menangkap kalian semua Anggauta Imbiang Kau, karena itu, menyerahlah kalian daripada kami. Harus mempergunakan kekerasan untuk membasmi kalian Imbiang Siansu mengerutkan alisnya dan dengan tegas dia menjawab, Giam Chiang Kun, siapa yang berkata bahwa kami harus ditangkap? Apa alasan dan sebabnya? Apa kesalahan kami? Hem, Imbiang Siansu, masihkah engkau menanyakan hal itu? Kami diutus menangkap kalian semua karena kalian telah memberontak terhadap kerajaan. Seri Baginda Kaisar sendiri yang mengutus kami. Tidak mungkin. Kami tidak pernah memberontak terhadap kerajaan. Kalau benar Seri Baginda Kaisar yang mengutusmu, perlihatkan surat perintah dan surat kekuasaan yang diberikan kepada Seri Baginda Kaisar kepadamu. Perintah Seri Baginda Kaisar diberikan melalui Yang Mulia Liu Taijin. Inilah surat perintah dari Liu Taijin Giam Tit mengeluarkan segulung surat perintah, lalu membacanya dengan suara lantang. Dengan ini kami, Kepala Urusan Istana Tai Kam Liu Taijin, atas nama Seri Baginda Kaisar, memerintahkan Panglima Giam Tit untuk melakukan penangkapan atau pembasmian terhadap Anggau Taim. Yang kau yang berada di Kim San dengan tuduhan bahwa perkumpulan itu bermaksud memberontak terhadap kerajaan. Tertanda, Tai Kam Liu Taijin. Nah, engkau sudah mendengar sendiri Im Yang Sian Su. Maka kami anjurkan engkau dan semua Anggau Taim Yang kau menakluk dan menyerah saja daripada di Basmi habis. Tidak. Kami hanya tunduk kepada Seri Baginda Kaisar, tidak kepada Tai Kam Liu Taijin. Kami sama sekali tidak memusuhi Seri Baginda Kaisar, akan tetapi kami menentang semua pembesar yang lalim dan korup. Apa buktinya kalau kami memberontak terhadap kerajaan tiba-tiba Toh Tekong melangkah maju menghadapi ketua Im Yang Kau. Im Yang Sian Su, semua orang di seluruh negeri tahu siapa Liu Taijin. Beliau adalah orang kedua setelah Kaisar di istana dan menentang beliau sama saja dengan menentang Kaisar. Kalau Engkau dan para pimpinan Im Yang Kau hendak melawan mengandalkan ilmu kepandayan silat, kami bernam sudah mendapat tugas untuk menandingi kalian. Nah, apakah Engkau nekat hendak melawan? Kami tidak akan bermusuhan dengan siapapun, akan tetapi kami menolak untuk menyerah dan ditawan. Kalau kalian hendak menggunakan kekerasan, tentu saja kami akan membela diri kata Im Yang Sian Su sambil memandang tajam kakek tinggi kurus yang tidak dikenalnya itu. Hahaha, Im Yang Sian Su, agaknya Engkau hendak mengandalkan Im Yang Gou Kiam Tin yang kalian agulkan dan banggakan itu. Haha, barisan pedang kalian itu tidak ada artinya bagi aku dan lima orang temanku ini. Hem, jadi kalian ini jagoan-jagoan yang dikirim oleh Taekam Liu Jin untuk membasmi kami? Sobat, siapakah kalian? Kami hanya mengenal seorang di antara kalian bernam, yaitu pengihianat yang telah kami usir dari Im Yang Kau itu Im Yang Sian Su menuding ke arah Im Yang To Jin yang memandang dengan mat melotot kepada bekas Toa Su Hengnya. Kalian ingin tahu siapa kami? Nah, buka telinga kalian baik-baik. Aku dikenal sebagai Toa Tekong, kakek itu tersenyum lebar ketika melihat wajah-wajah yang tampak kaget dari para Toa Su di depannya. Dan kalian tahu siapa nenek inilah adalah Cui Beng Kui Bu. Yang tinggi besar ini adalah Tung Hai Tok, majikan Pulau Naga dan dan orang yang pakaian dan mukanya berwarna hitam dan putih. Kakek itu adalah Hek Pek, Moko, Im Yang Sian Su dan para Sutenya benar-benar terkejut karena nama-nama yang disebut kakek itu merupakan nama-nama yang sudah hamat terkenal di dunia Kangou. Akan tetapi Im Yang Sian Su dapat menenangkan hatinya. Hem, kiranya Cui Berlima adalah orang-orang yang terkenal di dunia Kangou dan sungguh mengherankan mendengar bahwa orang-orang berilmu tinggi seperti Cui sekalian ini mau menghambakan diri pada seorang pejabat lalim seperti Taika Meliucin. Kami tetap pada pendirian kami. Kami tidak merasa bersalah dan kalau kami hendak ditangkap, kami akan melawan. Bagus. Agaknya engkau hendak mengandalkan Im Yang Gou Kiam Tin itu. Keluarkanlah barisan itu, aku yang akan menghancurkannya lakata Tot Tekong sambil mengacungkan tongkat bambunya. Memang sesungguhnya lah bahwa Im Yang Sian Su mengandalkan barisan lima pedang itu. Selama beberapa tahun akhir-akhir ini dia bahkan menurunkan ilmu barisan pedang ini kepada semua murid. Sehingga ratusan orang lebih murid Im Yang Gou itu kini mampu membentuk barisan-barisan terdiri dari lima orang berpedang. Sehingga semua barisan yang ada berjumlah dua puluh barisan lebih. Dan setiap barisan lima pedang ini memang lihai bukan main, sanggup menghadapi pengeroyokan lawan yang lebih besar jumlahnya. Akan tetapi tentu saja kelihayaan para murid itu tidak menang jika dibandingkan dengan dua barisan Im Yang Gou Kiam Tin yang dipimpin oleh Tian Im Su dan Tian Yang Chu. Mendengar tantangan Tot Tekong itu, Im Yang Sian Su memberi isyarat kepada Tian Im Chu dan orang kedua dari Im Yang Kau ini lalu melompat ke depan diiringi empat orang sutenya. Mereka berlima mencabut pedang masing-masing dan berjajar menjadi sebuah barisan Yang Yang bersikap gagah sekali. Kaki kiri berlutut, tangan kiri menuding ke bawah dan dua jari terunjuk dan jari tengah menyentuh bumi, sedangkan pedang di tangan kanan diangkat tinggi ke atas kepala dan menunjuk ke langit. Inilah jurus pembukaan dari ilmu pedang Im Yang Sian Kiam, pedang sakti Im Yang. Dan barisan pedang ini merupakan yang pertama dan yang terkuat di perkumpulan itu, yang dipimpin oleh Tian Im Chu. Tot Tekong memandang barisan itu dan tertawa. Hahaha, apa sih anehnya barisan lima pedang macam ini? Tidak ada artinya bagiku dia melangkah maju menghampiri. Akan tetapi, baru selangkah dia maju, Cui Beng Kui Bo sudah berseru sambil terkekeh genit. Hehehe, tunggu dulu, Tot Tekong. Sudah lama aku mendengar tentang kehebatan Im Yang Gou Kiam Tin dan aku ingin sekali mencobanya. Biarlah yang ini kau berikan kepada aku. Nenek itu dengan gerakan yang amat ringan melayang dan berhadapan dengan barisan lima pedang itu. Tian Im Chu yang memimpin Im Yang Gou Kiam Tin itu terkejut sekali menyaksikan tubuh nenek itu yang melayang seperti dapat terbang saja. Maklumlah dia bahwa nenek itu memiliki ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang luar biasa. Setelah berdiri di depan lima orang itu, Cui Beng Kui Bo lalu menggerakkan kedua tangannya ke punggung dan tiba-tiba saja tampak dua sinar berkilat dan kedua tangannya sudah memegang pedang yang mengkilat. Tian Im Chu memberi isyarat dengan gerakan pedangnya dan barisan itu lalu membuat gerakan mengepung dari lima penjuru. Cui Beng Kui Bo tersenyum, berdiri diam tak bergerak, akan tetapi telinga dan matanya dengan waspada memperhatikan gerakan lima orang lawannya. Langit bumi tiba-tiba Tian Im Chu berseru dan lima orang itu lalu membuat gerakan menyerang dengan berselang-seling kalau. Yang seorang menyerang ke bagian bawah tubuh lawan, maka orang di sebelahnya menyerang bagian atas sehingga tubuh mereka tampak naik turun seperti ombak bergerak. Hem Chuwi Beng Kui Bo memutar kedua pedangnya sehingga tampak dua gulungan sinar menjadi perisai yang melindungi seluruh tubuhnya. Terdengar suara nyaring berdentingan ketika pedang-pedang dari barisan itu tertangkis oleh sepasang pedang nenek itu. Im Yang Go Kiam Tin itu memang hebat sekali. Mereka menyerang terus silih berganti dan sambung-menyambung sehingga nenek itu hanya sibuk menangkis dan tidak memperoleh kesempatan sedikitpun untuk membalas. Akan tetapi Tian Im Chu juga maklum bahwa serangan bergelombang ini ternyata tidak mampu menembus perisai yang dibentuk oleh dua gulungan sinar itu, bahkan tangan mereka berlima terasa panas dan nyari kalau pedang mereka bertemu dengan pedang Chuwi Beng Kui Bo. Setelah lewat belasan jurus penyerangan yang memakai nama langit bumi itu tidak mampu menembus pertahanan lawan, Tian Im Chu lalu berseru lagi memberi aba-aba kepada teman-temannya. Api air lima orang itu mengubah gerakan. Kalau yang satu berguling ke atas tanah dan menyerang kaki nenek itu, yang berada di sebelahnya melompat tinggi dan menyerang kepala nenek itu dari atas. Terkejut juga Chuwi Beng Kui Bo mendapatkan penyerangan seperti itu. Akan tetapi ia pun menggunakan ginkangnya yang hebat untuk berloncatan ke sana-sini dan memutar pedang melindungi tubuhnya. Dengan Kara menggerakkan tubuh dengan cepat sekali, jauh lebih cepat dari gerakan para pengeroyoknya, nenek itu dapat menghindarkan diri dari semua serangan. Kembali belasan jurus terlewat tanpa ada pedang para pengeroyok yang mampu menyentuh tubuh nenek itu. Keras lunak kembali Tian Im Chu memberi aba-aba dan gerakan barisan itu berubah lagi. Kalau yang satu menyerang dengan pengerahan tenaga kasar, yang lain mengerahkan tenaga sakti yang lembut namun berbahaya sekali. Kosong berisi kembali ada aba-aba dari Tian Im Chu dan kini kelima orang itu membantu serangan pedang dengan tangan kosong yang memukul dengan pukulan Im Yang Sin Chiang, tangan sakti Im Yang. Pukulan tangan kosong ini merupakan pukulan jarak jauh yang mengandalkan tenaga sakti untuk merobohkan lawan. Tiba-tiba Cui Beng Kui Bo yang menjadi agak terdesak oleh perubahan-perubahan gerakan barisan lima pedang itu mengeluarkan teriakan melengking dan tubuhnya berkelebat cepat sekali. Hanya tampak bayangannya yang berkelebatan di susul dua sinar pedangnya yang menyambar-nyambar. Lima orang pengeroyok itu seolah berhadapan dengan banyak orang menjadi terkejut sekali karena merasa bukan hanya seorang lawan. Mereka seperti bukan mengeroyok lagi, melainkan dikeroyok karena di mana-mana tampak bayangan nenek itu yang menyerang dengan pedangnya. Ramai dan seru bukan main pertandingan itu sehingga mereka yang menontonnya menjadi kagum bukan main. Im Yang Sian Su menonton dengan alis berkerut. Dia maklum bahwa Yang Gou Kiam Tin bertemu lawan yang luar biasa tangguhnya. Dari gerakan nenek itu maklumlah dia bahwa nenek itu akan sukar dikalahkan oleh Kiam Tin, barisan pedang, yang dipimpin sutenya Tian Im Chu. Kalau dia sendiri yang memimpin barisan pedang itu, barulah mungkin akan mengalahkan nenek itu. Akan tetapi sebelum dia maju, baru melangkah, Totekong sudah menghampiri dan menghadangnya. Agaknya kakek ini dapat membaca niat ketua Im Yang Kau itu. Dia tertawa dan mengetukkan tongkat bambu kuning di tangan kanannya ke atas tanah. Im Yang Sian Su, aku pernah mendengar bahwa engkau lah satu-satunya murid Im Yang Kau yang sudah mewarisi semua ilmu. Dari para pendiri Im Yang Kau. Karena itu agaknya hanya aku yang pantas menjadi lawanmu. Nah, kalau engkau tidak mau mendah dan hendak melawan, majulah. Akulah tandingmu. Im Yang Sian Su tentu saja tidak dapat mengelak lagi. Dia terpaksa harus mengeraskan hatinya dan membiarkan barisan pedang pertama dari Im Yang Kau itu menghadapi Cui Beng Kui Bo dan dia mengalihkan perhatiannya kepada kakek di depannya. Biarpun dia sudah mendengar bahwa Totekong adalah seorang yang memiliki kesaktian, namun dia tidak merasa gentar. Apalagi yang dikatakan Totekong tadi memang ada benarnya. Di antara semua saudara seperguruannya, hanya dialah yang telah menguasai ilmu-ilmu dari Im Yang Kau sehingga tingkatnya paling tinggi dibandingkan tingkat para saudara seperguruannya. Bahkan jauh lebih tinggi.